Data openness atau kebutuhan data adalah sangat penting. Karena data openness akan menciptakan komunikasi. Dan makin banyak kita semua mengkaji data, akan makin memahami data tersebut dalam hal mendeskripsikan, mengkatarisasi rasa keluar atau lapangan. Dan akhirnya kita akan sampai kepada suatu istilah, yaitu a reasonable certainty. Yaitu definisi dari proven reserve. Selamat melakukan reconference. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi bangsa Indonesia ke depan. Sekali lagi terima kasih kepada pelenggara. Saya ucapkan selamat berdikusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Aji atas opening remarks-nya. Semoga ini bisa menjadi pengantar untuk kita semua dalam berdiskusi yang konstruktif pada siang ini. Sebagai informasi juga bahwa diskusi ini akan direkam dan akan menjadi bagian dari data yang dimiliki hanya untuk alangan IATMI. untuk selanjutnya tanpa berpanjang lagi, saya akan mengundang Bang Harya Nugraha yang siang ini akan memandu kita untuk berdiskusi. Bang Harya, mungkin bisa mulai disapa teman-teman yang hadir siang ini? Terima kasih, Bli Beni. Selamat datang buat teman-teman sekalian. Saya akan yang memandu diskusi kita siang ini, waktu UK itu. Oke, terima kasih Bang Harya. Kalau boleh saya perkenalkan Bang Harya dulu untuk beberapa saat. Bang Harya saat ini merupakan mahasiswa PhD di Imperial College London dan juga merupakan petua wilayah IATMI UK untuk wilayah England dan Wales. Dan seperti yang saya informasikan di awal tadi, bahwa kami semua mengundang rekan-rekan yang ada di kawasan UK atau bahkan Eropa, Norway, Belanda, Jerman untuk tetap bisa menghubungi kami karena dengan beberapa kontak kami di kawasan Eropa lainnya kami juga sedang giat untuk berusaha mengumpulkan semua diaspora IATMI yang saat ini tersebar di seluruh Eropa. Silakan Bang Harya untuk bisa memandu jalannya diskusi selama 90 menit ke depan. Silakan Bang Harya. Terima kasih banyak, Bli Beni. Ya, sekali lagi rekan-rekan sekalian, selamat datang di diskusi online IATMI UK yang perdana. Nah, diskusi kita hari ini adalah rangkaian pertama dari serangkaian acara diskusi online yang akan kita setenggarakan dalam beberapa bulan ke depan. Nah, kenapa kita lakukan online discussion saat ini? Karena IATMI UK saat ini sedang memulai kajian komparasi mengenai kebijakan keterbukaan data di tiga negara, Australia, Norwegia, dan Inggris. Nah, harapannya kajian yang baru kita mulai ini bisa dijadikan juga sebagai referensi untuk kebijakan open data di Indonesia. Saat ini yang sudah bergabung ada 25 partisipan dari 51 orang yang terdaftar. Nah, kalau kita lihat dari demografi peserta diskusi online kita kali ini, ya, mulai dari Indonesia, ada yang dari Papua juga, di Middle East, di Norwegia, di Sweden, dan tentunya di Inggris. Profesinya pun sangat beragam, dari profesional, peneliti di universitas, maupun mahasiswa dari S1 sampai S3 di berbagai bidang. Seperti yang telah dikemukakan oleh BliBeni tadi, diskusi online kita akan direkam untuk dokumentasi IATMI, dan acara ini akan berlangsung 90 menit hingga kira-kira pukul 9.15. Nah, diskusi kita kali ini ada dua sesi. 15 menit pertama akan diisi oleh Mas Sani, selaku norasumber kita, dan selebihnya kita akan buka sesi utama, yaitu sesi diskusi. Nah, topik kita kali ini sebetulnya menanjutkan diskusi FGD yang diselenggarakan tiga organisasi profesi akhir Januari lalu, yaitu IATMI, IAGI, dan HAGI. Tema kali ini kita fokuskan hanya untuk keterbukaan data. Yang akan kita address dan akan disampaikan oleh Mas Sani nanti adalah peran keterbukaan data untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas Indonesia. Nah, sebelumnya perlu diklarifikasi di awal bahwa data yang menjadi topik sentral di spesifikasi adalah data yang diklar oleh dari survei umum, eksplorasi, dan eksploitasi migas seperti yang tertuai dalam Peraturan Menteri SDM nomor 27 tahun 2006. Kalau kita lihat Peraturan Menteri itu, sebenarnya kebijakan keterbukaan data ini bukan hal baru. Hal ini sudah diatur dari Perumahan SDM. Tapi, bagaimana dengan pelaksanaannya saat ini dan bagaimana seharusnya kelaksanaan keterbukaan ini diimplementasikan? Nah, hal inilah yang akan dijelaskan oleh narasumber kita. Nah, narasumber kita kali ini adalah Mas Muhammad Sani. Beliau adalah lulusan teknik Fisika ITD Angkatan 92 dan telah lama berkesimpung di dunia migas sehingga saat ini. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Komite Eksplorasi Nasional atau KEN yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan salah satu poinnya adalah keterbukaan data. Saat ini beliau menjabat sebagai Deputi Penelitian dan Pengembangan dari Asosiasi Daerah Penghasil Migas atau ADTM dan juga sebagai konsultan di Bahasa Olang Migas. Kepada Mas Sani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haji dan Bli Beni. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersilaturahmi dan kita diskusi mengenai keterbukaan data karena ini hal yang sangat krusial sangat krusial buat buat kita maupun ya buat industri migas secara umum bagaimana masa depan migas kita akan sangat tergantung dari sejauh mana keterbukaan data ini bisa dilaksanakan. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin ini bukan ruangan yang terlalu gelap tapi mungkin komputernya atau kameranya yang kurang bagus jadi mungkin wajah saya agak gelap tapi saya pikir tidak masalah karena kita akan banyak berdiskusi dan melihat slide presentasi dari presentasi. Saya langsung aja ya Pak Haryat. Silahkan Mas Ani untuk di-share presentasinya. Ya sesuai judul yang diberikan kita akan bahas bagaimana peran keterbukaan data untuk meningkatkan produksi dan cadangan migas nasional. Sebagaimana kita tahu bahwa cadangan migas kita itu dari tahun ke tahun itu selalu menurun. Ini sebenarnya ironis dengan apa yang terjadi di dunia secara umum maupun di negara-negara lain yang dimana cadangan migasnya justru bertambah. nah dan ini seringkali menjadi satu satu opini bahwa memang migas itu lama-lama akan habis dan kita tidak punya upaya lain supaya bisa meningkat. Padahal fakta di dunia tidak seperti itu. Saya ingin memulai diskusi kita dengan bagaimana fenomena yang ada sekarang di masyarakat secara umum di dunia. Jadi apa yang kita sebut sebagai sumber daya ekonomi itu sekarang bukan lagi langka atau sumber-sumber ekonomi dunia itu bergerak dari kelangkaan itu menuju keberlimpahan. Nah ini yang kita kita bisa lihat di migas di migas cadangan migas dunia hampir semua cadangan migas di negara-negara lain itu meningkat. Kemudian juga sumber-sumber ekonomi lain seperti pangan sandang maupun yang lain-lain itu semua meningkat. Nah artinya apa? Artinya sebenarnya teori kelangkaan itu sudah jauh ditinggalkan. Termasuk di dunia migas. Nah bagaimana itu bisa ditinggalkan? Ada fenomena yang sekarang orang kita semua mengalami apa yang disebut orang sebagai disruptif. Nah disruptif itu adalah fase fase kedua dari satu fenomena di mana nanti semuanya akan berlimpah. Nah apa awal dari semua itu? Awalnya adalah keterbukaan data. Nah keterbukaan data atau digitalisasi yang ini membuat ekonomi dunia itu menjadi ekonomi yang berlimpah. itu harus kita yakini sebagai paradigma di kita apalagi kita sebagai geoscientis geologis geofisis maupun teknik perminyakan atau teman-teman yang lain ekonom kita harus percaya bahwa cadangan migas kita itu juga bisa meningkat. kalau Amerika sekarang bisa meningkatkan produksi dan cadangan migasnya itu artinya kita juga bisa. kalau negara-negara kecil seperti Vietnam Malaysia negara-negara tetangga kita itu mampu meningkatkan cadangannya artinya kita juga seharusnya bisa. Bahkan Cina yang punya penduduk yang sedemikian banyak juga dia bisa meningkatkan cadangan minyak dan gas minyak jadi yang pertama kali yang harus kita yakini adalah cadangan migas kita itu bisa meningkat dan kita harus punya satu cita-cita kita bahwa kita harus mampu cadangan dan produksi migas kita harus mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri. Itu harus jadi cita-cita semua geoscientis. Tadi saya tapi ada satu kasarat untuk menuju ke situ adalah harus ada ketepukan data data semua harus menjadi digital sehingga mudah diakses. Nah ini yang menjadi awal kita kemudian beberapa hal sikap kita melihat bagaimana sharing ekonomi yang kita sebut sebagai sharing ekonomi ini berjalan itu beberapa hal yang perubahan paradigma seperti ownership itu sekarang modelnya itu ownership bukan lagi posesif jadi kita tidak lagi berpikir ini migas punya siapa tapi ini migas bisa bermanfaat di tangan siapa itu yang lebih penting kemudian yang satu hal lagi yang perlu dicatat bahwa keperlifahan ini mungkin itu karena teknologi nah teknologi ini buat kita mungkin salah satunya adalah EOR dengan EOR yang masif insya Allah cadangan dan produksi migas kita bisa bertambah kemudian ini sudah ada rencana umum energi nasional ditetapkan oleh presiden tahun lalu yang kita lihat itu ada grafik kita lihat di sebelah kiri itu ada grafik warna biru orange dan abu-abu warna biru itu adalah produksi dan produksi migas kita kalau kita tidak melakukan apapun artinya ikline nah kemudian ada yang warna orange yang itu akan bertambah kalau kita melakukan EOR nah yang selebihnya adalah yang abu-abu itu adalah kalau kita melakukan eksplorasi dan ada optimisme yang begitu tinggi dalam rencana umum energi nasional bahwa produksi kita tahun 2030 mulai tahun 2030 2035 itu melebihi dari apa yang kita bisa produksikan saat ini nah ini mungkin seperti utopia atau mimpi di siang hari bolong tapi apa boleh buat ini sudah menjadi rencana umum energi nasional ini sudah menjadi komismen pemerintah dan itu harus kita perjuangkan bersama-sama baik di pemerintah maupun di swasta nah ada beberapa hal yang akan dilakukan sehubungan dengan rencana umum energi nasional salah satunya adalah menerapkan keterbukaan data migas dan menjadikan data bukan lagi sebagai objek pajak objek penerimaan negara bukan pajak atau PNBP kemudian ada merenai riset kemudian kita harus menyiapkan WK migas tradisional harus ada survei umum menggunakan produksi lapangan migas melalui EOR dan lain-lain yang banyak sekali harus dilakukan tapi ini semua tidak akan pernah bisa kita lakukan kalau realisasi keterbukaan data masih seperti yang sekarang ini nah yang sekarang ini seperti apa saya pikir teman-teman yang di industri sedikit banyak tahu bahwa sekarang migas itu data migas masih menjadi objek PNB artinya ada pendapatan yang diharapkan oleh negara dari data migas ya saya pikir sih enggak akan banyak itu bagaimana pemerintah bisa dapat uang dari data migas yang kedua adalah keterbukaan data itu sebenarnya sudah ada di Permen Permen 26 mengenai keterbukaan data tapi belum ada penegakan hukum yang memadai baik itu untuk supaya umum sendiri bersama walaupun eksplorasi dan eksplorasi ruktinya apa ruktinya ya kalau kita mungkin pernah survei seismik pernah drilling apakah ada kewajiban kita yang betul-betul disenakan sanksi apabila kita tidak menyerahkan data gitu sampai saat ini kan itu belum pernah terjadi gitu bahkan saya punya pengalaman sendiri setelah survei seismik tahun 2009 tidak tidak ada satupun yang bisa bilang di instansi pemerintah yang bisa bilang bahwa saya yang menerima begitu waktu saya mau melaporkan tidak ada satupun yang bisa bilang oke kirim saya itu tidak ada sekarang kondisinya sekarang jauh berbeda memang sekarang sudah ada kita sudah tahu harus kemana kalau kita mau menyerangkan data tapi penegakan hukum itu belum ada nah yang kemudian kurangnya koordinasi saya pikir ya itu mengenai tutoksi yang memang harusnya lebih detil dan lebih bisa sinergis antara peran dari SKMIGAS maupun dari pusat data dan informasi di kementerian SDM kemudian secara infrastruktur juga pemerintah sebenarnya kalau hari ini semua data diserahkan oleh kontraktor kerjasama tidak ada yang bisa terima itu tidak ada yang sanggup untuk menerima data saat ini nah ini satu PR juga bagaimana pemerintah harus menyiapkan untuk struktur pengembalian data nah kemudian yang lain tentu kita juga tahu ada riset oleh pemerintah setiap tahun di Badan Geologi di Balitbank di PPGL kemudian ada joint study di universitas tapi apakah kita bisa tahu apa hasil dari survei atau studi-studi itu kan ya akses kita untuk mengetahui terbatas sekali nah berdasarkan itu sebenarnya Ken sudah merekomendasikan mengenai peterbukaan data itu sejak tahun 2015 jadi Ken waktu itu dibentuk tahun 2015 Juni 2015 di akhir tahun kita memberikan rekomendasi salah satunya mengenai peterbukaan data dan pada saat diselesaikan tugasnya di akhir tahun 2016 kita juga kembali memberikan rekomendasi mengenai peterbukaan data migas salah satunya adalah pemerintah harus melakukan penguatan kelembagaan penelolaan data termasuk itu harus dibiayai oleh negara nah mungkin ini saya melihat secara praktis mungkin kerumitan dari apa yang terjadi dengan peterbukaan adalah ketika negara tidak mengelola secara langsung ketika ada pihak yang ada ketika negara justru menjadikan ini sebagai pendapatan kemudian kita memberikan juga pihak ketiga untuk mengelola ini itu menjadi data itu menjadi seolah-seuatu yang harus diambil nilainya saat ini padahal itu harus dilihat sebagai infrastruktur rekomendasi kita kedua melihat data itu harus dilihat sebagai infrastruktur bukan sebagai objek yang harus diambil manfaatnya secara langsung dalam bentuk pendapatan saat ini nah kemudian yang lain tentu kita juga tahu bagaimana di Amerika aksin ya di Meksiko atau di banyak negara eksplorasi atau investasi migas bisa berlangsung karena banyak sekali survei-survei umum yang dilakukan sebelum investor itu masuk nah ini yang harus juga dilakukan oleh pemerintah bagaimana memberikan term and condition yang lebih baik sehingga rupanya umum itu mau lagi datang ke Indonesia sehingga datanya bisa dilihat oleh calon investor dan kemudian bisa dimanfaatkan pada saat investor masuk ke Indonesia ini alur yang yang ada saat ini jadi ada ada banyak banyak instansi pemerintah yang terlibat di pengelolaan data ada ya kita sebagai user di K3S government maupun di joint study nanti kita harus melaporkan ke SKK migas untuk verifikasi dan validasi kemudian ada dirjen migas yang memberikan izin dan memvalidasi juga kemudian menyerahkan membina mengaudit yang pada akhirnya itu akan di dikelola oleh pusdatin nah pusdatin dalam tanda kutip adalah pusdatin kan sampai saat ini juga memberikan ini ke pihak ketiga atau ke servisi sehingga data itu sebenarnya juga tidak ada di pusdatin itu sendiri kemudian yang lain ya baru pada saat baru setelah itu baru bisa diakses oleh pengguna nah mekanisme ini yang harus juga dimudahkan atau disederhanakan bagaimana caranya setelah survey setelah study setelah drilling data itu bisa langsung masuk ke pusdatin nah harusnya sih enggak terlalu sulit ya karena kita aja sebagai kita sebagai kontraktor kontrak kerjasama sebagai old company setiap hari itu kita bisa dapat laporan begitu juga SKK Migas kan bisa aja dapat laporan setiap hari atau setelah satu line atau setelah satu seksion waktu ngukur itu saya pikir bisa dibuat mekanismenya sehingga sesaat data itu sesaat setelah melakukan survey bisa ada di pusatnya saya pikir itu pendahuluan saya mengenai terbukaan data pada intinya adalah data ini jangan dipersulit dimudahkan jalannya kalau apakah sekarang mudah atau sulit ya coba teman-teman lihat saja ada tender blok 3 saat ini apakah apakah kita bisa melihat semua data dari blok-blok migas yang ditawarkan saya pernah mencoba mendownload untuk mendownload listnya aja itu seringkali kita kesulitan apalagi untuk mendapatkan datanya nah itu salah satu contoh yang komplit sejauh mana kemudahan kita mengenai data saat ini belum lagi bicara mengenai apakah data itu lengkap apakah pemerintah tahu bahwa di beberapa PKI yang ditawarkan itu sudah ada discovery yang mungkin juga ekonomis nah yang seperti ini masih menjadi sesuatu yang langka di kita sehingga ini menyulitkan kita untuk melangkah ke fase keberinfahan migas kalau datanya ada langkah apalagi apalagi hasilnya apalagi minyak dan gasnya itu tentu akan menjadi langkah lagi saya pikir seperti itu Pak Arya pengantar saya mudah-mudahan bisa membantu kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masani atas pemaparannya yang menarik ya ternyata cadangan migas kita yang kian menurun dari tahun ke tahun itu bertentangan dengan tren cadangan migas dunia seperti yang terjadi di Amerika Serikat maupun di negara tetangga kita seperti Vietnam contohnya nah dari fakta ini ternyata keterbukaan data itu menjadi salah satu faktor yang penting sekali masanya untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas kita nah sebetulnya sebetulnya yang kita harapkan dari keterbukaan menggiliatnya penelitian atau studi dengan data yang lama untuk menghasilkan ide-ide eksplorasi yang baru sehingga kita bisa tadi menikatkan cadangan dan produksi kita sebetulnya sebetulnya mas Ani apakah sudah ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan yang tadi yang sudah ditetapkan oleh Presiden Dirwen salah satunya dengan tidak menjadikan data sebagai PNBP atau penerimaan bukan pajak apakah sudah ada langkah yang dilakukan untuk itu ya untuk data sebagai PNBP sampai saat ini masih masih terjadi ini terbukti dengan WKI yang ditawarkan saat ini ada 26 WKI yang ditawarkan ketika kita kalau kita mau mau ikut tender itu kita ada sejumlah paket data yang harus kita beli nah ini kan artinya masih ada pendapatan yang diharapkan oleh negara dari data itu ini artinya terbukan data sebagai pendapatan negara bukan pajak itu masih terjadi walaupun sudah ada upaya untuk melakukan revisi dari Permen maupun dari PP35 yang mengenai mengenai data ini sudah ada upaya untuk melakukan itu tapi mungkin nanti teman-teman yang di SKK Migas atau di Jujian Migas lebih update bagaimana status revisi dari Permen 2627 dan PP35 mengenai tetan data tapi secara praktis saat ini itu masih terjadi oke menarik menarik sekali sebetulnya siapa saja lembaga negara yang berperan untuk meningkatkan atau membuka data ini apakah hanya kementerian SDM saja atau ada lembaga negara lainnya yang harus berperan yang terutama tentu dari SDM sebagai kementerian teknis di pemerintahan kita nah kementerian SDM sudah punya pusdatin pusat data dan informasi sebagai pusat dari data migas tapi problemnya adalah pusdatin juga tidak punya struktur yang cukup artinya saat ini sebenarnya data itu tidak dikeluarkan pusat dari secara langsung tapi dilakukan oleh pihak ketiga ini yang saya pikir mungkin bisa jadi perjuangan kita untuk bagaimana pemerintahan sekarang di bawah pimpinan Jokowi yang sangat mementingkan infrastruktur itu memberikan sedikit uangnya sedikit saja 1-2% saja dari apa yang digelontorkan untuk infrastruktur infrastruktur yang sifatnya fisik untuk keterbukaan data migas yang sifatnya non-fisik atau sebenarnya fisik juga jadi kita perlu gedung untuk menyimpan data perlu workstation perlu komputer nah yang ini juga kan sebenarnya infrastruktur gitu tanpa infrastruktur ini sebenarnya industri migas tidak akan maju itu yang saya pikir call-nya tetap ada di kementerian SDM nah mungkin kita juga tahu kalau kita baca anggaran PPN ya kementerian SDM itu termasuk kementerian yang sedikit sekali anggarannya jauh di bawah kepolisian kementerian sosial atau kalau di bawah PU jauh banget kita hanya 6-7 triliun seperti itu ya padahal sektor migas ini kan sektor yang sangat krusial sektor yang menentukan kita bisa berdaulat secara ekonomi atau tidak kenapa kementerian SDM tidak meminta kepada Pak Jokowi pemerintah untuk minta infrastruktur di bidang gigas karena infrastruktur yang dibangun ini sekarang itu bukan hanya call-nya dari PU kementerian kesehatan minta infrastruktur kementerian perhubungan minta infrastruktur kementerian perikanan minta infrastruktur jadi semua kementerian itu minta dibangun infrastruktur kecuali kementerian SDM nah itu yang mungkin perlu kita gaungkan lagi bahwa kita sebagai geoscientis meminta pemerintah membangun infrastruktur juga di bidang migas di bidang energi terutama infrastruktur keterbukan data oke berarti itu salah satu maksud dari data harus dijadikan infrastruktur ya masanya bukan sebagai objek penjualan untuk mendapatkan pemasukan negara saja ya ya kalau saya sih mikirnya karena data itu diuangkan betulah yang menjadi akar kerumitan mungkin kalau data itu dijadikan gratis mungkin kita akan lebih mudah lah menolak ini ya ga ada pihak satu pun pihak yang berkepentingan ga ada yang nahan-nahan data ga perlu beli data di pasar gelat mungkin akan jauh lebih mudah itu satu kedua ya tetap harus ada yang nimpankan jadi pengertian data sebagai soft infrastruktur juga diperlukan infrastruktur yang sifatnya benar-benar fisik itu sendiri baik artinya walaupun saat ini kalau misalnya permen SDM nomor 27 tahun 2006 itu ditegapkan dan kemudian seluruh K3S atau kontraktor harus menyerahkan data pemerintah sendiri belum siap secara infrastruktur untuk menerima semua data itu ya saya pikir itu akan seperti banjir bandang jadinya jadi sesuatu yang berlebihan tanpa kita siapkan juga kan akan menjadi bencana kan betul-betul dan untuk kalau data user akan kita tahu bahwa yang menjadi pengguna data itu tidak hanya kontraktor yang akan investasi atau di wilayah kerja salah satunya adalah misalnya akademisi atau mahasiswa S3 yang sedang penelitian di luar negeri apakah alur penggunaan atau request untuk datanya sama seperti yang saat ini dilakukan oleh kontraktor kalau untuk penelitian baik itu untuk akademis maupun penelitian di pemerintah memang tidak ada istilah istilah tarif itu memang tidak ada jadi bisa bisa dilakukan dengan mengajukan semacam permohonan ke dirian migas sebagai instanje teknis tapi ya ini kembali ke awal tadi sekarang ini zamannya tidak seperti itu kalau kita ingin ikut dalam arus dunia ekonomi keberlimpahan maka segala sesuatu itu harus semudah mungkin jadi kalau kita mau sebagai akademisi atau sebagai peneliti sebagai mahasiswa mau akus data harusnya tinggal login aja login dikasih password atau apalah nomor apa yang membuat kita bisa bertanggung jawab ya sudah kita bisa langsung masuk harusnya sih seperti itu tapi kalau mekanismenya masih birokrasi atau masih sulit itu kita akan ketinggalan zaman kita akan seperti ini terus baik masalah data repository bagi temasan ya gimana kita menyimpan data dan bagaimana user untuk kita melakukan kemanfaatan dari data itu yang belum kita miliki iya iya betul baik baik buat teman-teman semuanya rekan-rekan semuanya mungkin kita bisa buka sesi Q&A saat ini nah bagi yang ingin bertanya ada dua cara yang pertama melalui audio yang kedua melalui chat di group nah untuk yang melalui audio kepada Bli Benny mungkin bisa ditayangkan slide-nya mas Sani mungkin slide-nya bisa dinonaktifkan dulu mas Sani mungkin di screen share ya mas Sani oke Bang Arya silahkan oke jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang mau bertanya melalui mobile phone nah disitu ada pilihan more kemudian ada pilihan raise hand nah klik raise hand-nya nanti akan kami aktifkan audionya untuk bertanya kalau yang menggunakan PC atau laptop silahkan klik di participants kemudian raise hand nanti akan kami aktifkan dan mohon nama dan afiliasi atau online dimana juga untuk bertanya nah untuk yang tidak bisa bertanya melalui audio silahkan bertanya melalui chatroom yang ada di aplikasi masing-masing silahkan rekan-rekan oke mas hasrul hanif silahkan mas hasrul untuk bertanya baik terima kasih mas haria selamat malam pak sani saya hasrul hanif saya mahasiswa di department of politic di university of sheffield kebetulan rencana disertasi phd saya terkait dengan governance reform di isu transparansi dan akuntabilitas di industri extractive khususnya terkait dengan skema EITI di Indonesia extractive transparansi extractive industri transparansi inisiatif dimana Indonesia menjadi salah satu negara komplainnya paparan dari pak sani saya kira menjadi ide yang menarik buat saya karena saya melihatnya dari kacamata kalau tadi dari kacamata teman-teman dilihat dari kacamata yang selama ini berkutat di company terkait dengan pentingnya keterbukaan data sementara saya mencoba mendalami kajian yang lebih banyak melihat bagaimana itu kemudian bermanfaat bagi dalam konteks pemerintah dan warga negara dan yang menarik adalah pertama ketika ide munculnya ide keterbukaan ini muncul disebut tiga negara dan kalau yang saya tangkap dua negara yang sebenarnya juga menjadi salah satu negara penting dalam inisiasi EITI secara global yaitu Norway dan UK walaupun Australia juga kemudian masuk di belakangan nah yang saya ingin tanyakan lebih jauh sebenarnya karena di konteksnya misalnya ide tentang open data dalam konteks transparansi destruktif industri ini kan selama ini muncul ini saya kira menarik misalnya karena tadi idenya karena kita butuh keberlimpahan sementara misalnya teman-teman orang yang seperti saya yang mengkaji aspek ekonomi politik selalu melihat ada paradoks keberlimpahan itu sendiri gitu karena keberlimpahan tidak selalu berbanding lurus langsung dengan kesejahteraan atau manfaat yang dirasakan oleh publik karena itu kemudian kita dorong transparansi lebih jauh misalnya mulai dari ya mungkin ini kemudian agak berbeda dengan apa yang sudah dibahas oleh Pak Sani yaitu misalnya mulai dari soal open contract kemudian termasuk juga license kemudian pembayaran terhadap negara dan semacamnya dan apa implikasinya termasuk yang terakhir yang saya kira karena tadi Pak Sani menyebut soal ownership misalnya ide tentang ketika muncul isu soal panama paper dan kemudian banyak pembayar pajak yang menggelapkan di tax haven misalnya mulailah muncul pentingnya untuk mengungkap ide tentang beneficial ownership misalnya yang sekarang peraturan presidennya juga sedang coba didorong di Indonesia pertanyaan saya sebenarnya tadi Pak Sani menyebut infrastruktur data di satu sisi kan juga ada inisiasi EITI Extractive Industry Transparency Initiative di Indonesia di bawah keming ekonomian nah itu bagaimana menghubungkan ide Pak Sani tadi tentang data yang ini lebih dalam konteks eksplorasi dan eksploitasi dengan beberapa data yang juga sudah dikumpulkan yang memang banyak fokusnya misalnya saat ini pada konteks revenue misalnya dan beneficial ownership yang dibangun oleh kawan-kawan yang kerja di sekretariat EITI Indonesia misalnya saya tidak tahu apakah Ken juga menjadi bagian dari proses ini atau tidak itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya jadi keterbuka bagaimana ini antara satu tadi misalnya ada pusdatin di SDM ada EITI sekretariat yang lain atau pusat-pusat data yang lain sejauh mana selama ini berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mendorong apa yang yang bersedua dengan open data yang mungkin kalau saya kebetulan tidak hanya memaknainya dalam konteks eksplorasi dan eksplorasi tapi lebih jauh data-data yang lain termasuk revenue beneficial ownership dan lain sebagainya itu Mas Arya terima kasih terima kasih Mas Yastro menarik sekali bagaimana Mas Ani konteks keterbukaan data eksplorasi dan eksploitasi ini dengan keterbukaan data yang sudah sebetulnya diinisiasi juga salah satu oleh EITI yang ada di bawah Kemenko Perekonomian dalam konteks transparansi atau keluarga negaraan tentu keterbukaan data juga bagian dari apa yang sekarang kita terbut sebagai hak-hak publik kita juga ada undang-undang keterbukaan data yang itu sudah dilakukan oleh pemerintah secara terpusat tapi implementasinya ke pemerintah ke dunia migas masih masih belum terintegrasi Pak jadi misalnya seperti ini sebenarnya semua data yang dibiayai oleh PBN atau yang dibiayai oleh negara itu harus menjadi terbuka kecuali kecuali ada pejabat yang menangani langsung yang ditunjuk sesuai dengan undang-undang itu ya aku lupa namanya disebut apa pejabatnya itu nah itu sebenarnya di dunia migas itu belum ada saya yakin nah artinya kita bisa karena itu tidak ada tidak ada yang pejabat yang ditunjuk sesuai dengan undang-undang harusnya sih kita punya hak untuk meminta semua data bukan hanya sesuai dengan promen 2626 promen 26 yang 468 itu dua kali Cisamsu jadi empat tahun itu raw data harus terbuka enam tahun pengolahan data harus terbuka dan lapan tahun interpretasi data harus terbuka tapi kalau kita kembalikan ke undang-undang mengenai keterbukaan data itu justru saat itu juga harusnya terbuka kecuali sudah ada pejabat yang mengatur itu nah tentu ini juga keterbukaan data dari sisi demokrasi lebih harus dihitungkan lagi Pak karena terkata migas itu dibiaya oleh negara itu harus lebih publik lagi seharusnya ya tapi bagaimana integrasinya itu kita sebenarnya ada yang disebut one map policy di pemerintahan nah salah satunya nanti data-data migas itu akan integrasi dengan one map policy di pemerintahan nah untuk data migas itu yang incas adalah pusdatin nah sejauh apa update-nya mohon maaf karena saya tidak di pemerintahan Pak jadi tidak betul-betul tahu bagaimana update one map policy di migas dihubungkan dengan one map policy Pak Jokowi tapi setahu saya upaya-upaya itu sudah ada dan sudah diintegrasikan dan ide bahwa warga negara harus bisa melihat pemerintahan secara transparan termasuk data-data yang dibiaya oleh negara atau yang menggunakan uang rakyat itu ya sudah dilakukan tapi update-nya mungkin nanti di teman-teman yang di pemerintah mungkin lebih bisa melaporkan ya begitu Pak Arya baik terima kasih Mas Ani berarti sebetulnya data dari dalam bidang migas ini belum terintegrasi juga dengan data yang lainnya ya Mas Ani nah kita sudah ada penanyaan lainnya untuk Gabby silahkan untuk bertanya halo selamat siang Mas Ani siang juga Arya sebenarnya saya saya tadi agak telat mulanya jadi kayak kelewatan mostly ini ya presentasinya Mas cuman tadi pas ngeliat sempat diliatin apa namanya covernya bukan cover sih slide pertamanya yang ada PETA Indonesia terus ada beberapa line survey kayak gitu saya langsung kayak trigger ternyata sebanyak itu gitu kan yang data yang udah ada dan saya gak pernah tahu gitu dan background saya sendiri merenjo fisik mirip-mirip sama Arya cuman S1 saya Geodisi jadi memang mengenai pemetaan secara garis besar saya penasaran pertama mungkin ini sekalian saya abis ngebaca chat ada pertanyaan data migas itu berupa apa saja kah karena memang kan data migas itu lumayan banyak ya maksudnya kayak data apa aja sih yang diharapkan oleh Mas Sani bisa dibuka gitu karena kan pertama mungkin ada petanya lalu ada beberapa data-data potensial terus kayak ada line seismic dan segala macem data-data apa saja yang menurut Mas Sani bisa dibuka gitu karena mungkin takutnya saya gak tahu sih ada sensitivitas data ada isu sensitivitas data gak sih disini kayak mungkin kalau data ini dibuka nanti apa gitu gimana lalu yang kedua adalah tadi juga terkait sama one map policy yang saya tahu kan one map policy itu sampai sekarang dipegang oleh BIG Badan Informasi Geospasial nah sementara kalau data migas mungkin apa ya range datanya lebih banyak karena setahu saya one map policy itu mostly data-datanya sih data-data spasial banget maksudnya apa ya ada beberapa yang mungkin saya gak tahu apakah memang bisa disimpan di database-nya BIG atau tidak dan server mereka sebesar apa kalau menurut Mas Sani data-data ini baiknya ditanggung jawab apa ya baiknya terpusat di mana ya karena saya juga pernah ngobrol sama teman saya yang orang BIG kenapa BIG kan yang saya tahu dia habis survei graffiti juga se-Indonesia tapi masih yang onshore saya nanya kenapa magnetiknya gak disurvey terus menurut mereka karena magnetik itu bukan tanggung jawab dari BIG tapi data magnetik itu tanggung jawab dari BMKG nah itu dia sih jadi salah satu yang bener-bener ada di pertanyaan saya baiknya semua data ini sebenarnya ke siapa kalau misalnya satu server apakah tidak terlalu berat atau gimana itu aja sih pertanyaan saya mudah-mudahan tadi belum di bahas juga terima kasih baik terima kasih Gaby ini pertanyaan yang menarik jadi Mas Sani data migas apa saja yang sebetulnya kita ingin buka dan untuk one more policy yang saat ini kewondangannya ada di DIG Badan Informasi Geospasial apakah data migas harus diintegrasikan dengan itu atau di mana seharusnya kita mengumpulkan data migas ya baik ya kita tahu data migas terutama adalah data seismik raw data dan data dari pemboran baik itu logging maupun data-data geokimia data-data batuan saya pikir kalau kita ditanya data apa yang harus terbuka ya tentu kita mau yang raw data bukan hasil olahan atau hasil interpretasi yang setiap geologist untuk punya interpretasi sendiri dan punya kemampuan juga untuk mengolah data jadi yang harus terbuka adalah raw data nah di permen kita yang sekarang permen 26 itu disebutkan dalam setelah 4 tahun data harus terbuka raw data ya raw data setelah 4 tahun tapi faktanya jangankan yang sudah 4 tahun data-data dari zaman Belanda aja misalnya sumur rokan 1 atau sumur maja 1 apakah kita punya apakah itu terbuka untuk publik kan sampai sekarang juga enggak tahu data itu ada di mana apakah ada di KKS sekarang atau di pemerintah bagaimana belinya kita juga suatu yang masih anda tanya jadi itu dulu saja yang dilakukan peterbukaan dari sisi raw data baik itu data seismik maupun data pemburan nah menurut saya mekanisme 4 tahun diserahkan itu juga jadi kerancuan sendiri karena di pihak pengumpul itu pengumpul data SKK Migas maupun penelitian migas kan sulit sekali untuk selama 4 tahun baru diminta itu kan sulit harusnya sesaat setelah survei sesaat setelah drilling data itu di pemerintah bahwa itu diakses bisa dibuka ke masyarakat selama 4 tahun nah itulah fungsinya pemerintah itu fungsinya pusdatin tapi harusnya data itu just in time raw data itu just in time masuk ke pemerintah nah kita harus percaya bahwa teman-teman di pemerintah itu punya integritas itu memegang keralasian data sesuai dengan permen yang yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri jadi saya tegaskan lagi yang data yang harusnya terbuka adalah raw data ya baik itu data seismik maupun data pemboran atau survei-survei lain kemudian mengenai sensitivitas ya tentu ada makanya dilindungi sampai 4 tahun tidak dibuka untuk publik itu kan artinya ada sensitivitas artinya ada waktu yang diberikan kepada yang mengakusisi data waktu 4 tahun untuk memanfaatkan data secara eklusif tapi itu waktu yang cukup gitu kalau memang itu dilakukan secara serius tapi kalau di seismik kemudian dalam waktu 4 tahun tidak dilakukan apa-apa ya pemerintah memang berhak dong untuk mengambil datanya lagi dan memberikan kepada pihak lain yang membutuhkan karena kalau 4 tahun gak diapa-apain datanya ya memang harus dibuka kemudian mengenai one map policy one map policy itu sudah ada pertemuan yang rutin setahu saya dulu waktu kita di-can kita sudah diajak oleh pusdatin untuk mengenai meeting one map policy ini ya betul dikoordinir oleh BIK dan intinya kan walaupun display-nya ada peta tapi kan waktu kita klik itu ada data semua itu banyak jadi ada backseat-nya itu banyak sekali bukan hanya peta dan memang untuk seperti kita di Indonesia ini karena negara kepulauan penyajian data seperti peta itu memang penting sekali tapi jangan lupa sebenarnya dibalik peta itu dibalik titik itu ada mungkin berseed-seed data drilling berseed-seed data teknik yang harus di yang harus ada di belakangnya sehingga kalau kita klik itu kita bukan hanya lihat oh ada data drilling ada data semiklaku ya memang ada datanya dan siapa yang harus menyimpan saya tidak tahu persis apakah ini harus disimpan di satu server tapi menurut saya harusnya ada server induk dan server-server yang sifatnya sektoral misalnya di SDM ada servernya server sendiri kemudian di BMKG yang mengenai kebencanaan ada server sendiri tapi semuanya bisa diakses atau bisa diklik dari one-man policy harusnya kan bisa seperti itu ya mungkin teman-teman IT juga lebih tahu lah mengenai bagaimana seperti itu tapi intinya serumit apapun sekarang ini kan sudah bisa disederhanakan dengan teknologi IT yang sekarang dengan neural network dan segalanya saya pikir bukan masalah disimpan di server mana tapi apakah itu bisa diakses oleh setiap orang atau tidak itu pertanyaannya dan itulah fungsi negara untuk memberikan jawaban atau memberikan atas ke masyarakat dan tugas negara untuk mengumpulkan data saya pikir begitu Pak Arya terima kasih Mas Ani artinya data negas yang harusnya dibuka itu memang raw data dimana raw data ini terdiri dari sebetulnya ada tiga macam mungkin yang pertama itu physical specimen atau sample seperti core cutting liquid oil and gas dan segala macam udah ada digital data seperti yang termasuk dalamnya well locked saya sneak data atau di maupun 3D iya mas Ani gimana pre-digital era yang belum ter-digital di buka nah kemudian ada satu pertanyaan lagi Mas Bondo silahkan Pak Hel Bondo halo selamat sore sorry silahkan hai saya mau menanggapi pertanyaan yang diberikan sama Mbak Gaby barusan sebenarnya ada nuance yang saya pikir kita harus pahami untuk tidak menjadi utopis disini tentang bagaimana sensitivitas data itu sangat-sangat kritis di dunia oil and gas kebetulan saya sudah first hand memahami bagaimana susahnya untuk mendapat approval untuk mentransfer raw data itu harus mungkin sampai belasan level approval management dari atas ke bawah sampai harus diberikan ke tempat yang lain disini mungkin saya terus terang skeptis dengan cerita barusan bahwa raw data akan diberikan untuk pemerintah pertanyaan pertama kalau misalkan saya perusahaan sudah spend begitu banyak tenaga begitu banyak resource banyak capital kemudian saya diharuskan lagi untuk misalkan menceritakan bagaimana kegagalan saya ke pemerintah misalkan saya gak dapat saya gagal saya harus menceritakan kegagalan saya ke pemerintah untuk di-share lagi ke orang lain misalkan ya insentif saya apa ngapain saya melakukan hal itu buat apa saya melakukan itu kenapa gak saya buat aja pseudo data saya buat data itu seakan-akan ada tapi sebenarnya data itu bermakna apa-apa untuk pemerintah jadi saya sangat skeptis dengan ide yang barusan bisa saja saya salah tentunya saya berharap saya salah tapi pengen saya kalau tidak ada insentif yang jelas kepada si kepada si perusahaan yang melakukan aktivitas itu sendiri maka ide ini gak akan berhasil itu yang pertama bukan penalti ya tapi insentif jadi bukan cuma sekedar hukum kalau kamu gak ngasih saya hukum itu namanya penalti tapi benar-benar insentif dimana data ini akan bisa benar-benar memberikan value atau nilai tambah untuk si pelaku migas tersebut nah saya belum terus tersebut belum melihat itu disini dan kalau misalkan ada yang salah dari pahaman saya mohon ditanggapi terima kasih terima kasih mas Mondo nah bagaimana mas Sani apakah ada insentif untuk pelaku usaha migas tidak hanya penalti yang memberikan pro data kepada pemerintah ya saya pikir kenapa kita melihat data sebagai infrastruktur itu kan mungkin kurang lebih analoginya mungkin cocok atau tidak ya kalau saya membayangkan kalau setiap orang di depan rumah kita memberikan satu meter tanahnya untuk jalan maka itu kan kalau ada seribu rumah dan itu semua rumah memberikan satu meter atau dua meter itu kan itu menjadi jalan nah jalan itu yang disebut infrastruktur jadi itulah kenapa kita melihat data sebagai infrastruktur karena ketika kita melakukan sharing mengenai data maka kita kita akan bisa juga melihat data di sekeliling daerah kita saya ingin kita bisa punya pemahaman yang lebih butuh mengenai wilayah kerja kita ini seperti kalau pengalaman saya misalnya saya di saya di pernah bekerja di Lampung semua orang bilang itu sudah tinggian tapi kan karena memang sudah jadi WK apa boleh buat harus kita melihat data di sebelahnya ada blok namanya Bima Sakti itu di sebelahnya ada Cahaya Batu Raja itu ternyata ada kemungkinan source-nya itu bukan di situ tapi di wilayah tetangga itu atau di di wilayah di area lain yang bukan menjadi wilayah kerja kita itu kan akan ada pemahaman seperti itu kalau memang kita bisa kita punya access untuk melihat seluruhan data kita begitu pun sebelum kita masuk pentingnya buat investor data itu kan kita mau masuk ke migas ini kan sesuatu yang sangat mahal worth it atau tidaknya itu kan tergantung dari penilaian kita mengenai wilayah kerja itu berharga atau tidak banyak banyaknya atau tidak nah kalau data yang kita punya sedikit ya data yang banyak ini nggak akan ada kalau semua orang menyimpan datanya terat-rat ya pemerintah nggak punya data dan pemerintah nggak bisa menawarkan wilayah emang intensif secara langsung belum ada mas benul ya dan mungkin mungkin juga itu perlu dipertimbangkan nantinya perlu kita catat bagaimana insentif buat investor supaya dia bisa berkontribusi mengenai keterbukaan data ini artinya bisa menyerahkan datanya itu bisa bisa jadi bahan pertimbangan di government untuk melakukan itu tapi saya pikir negara punya otoritas bahwa data itu harus dimiliki oleh negara itu berwenang berwenang sekali menurut undang-undang apalagi menurut undang-undang dasar kita nah memang yang perlu dipikirkan itu apa untungnya buat investor tapi yang terjadi mas bukan hanya mengenai insentif tapi kenapa sekarang banyak AKKS yang menahan data yang tidak menyerahkan data karena kalau data itu kita serahkan sekarang waktu kita butung lagi kita akan disuruh bayar nah jadi ya daripada gue serahkan sekarang nanti aja deh atau nanti kalau gue minta lagi gue juga suruh bayar lagi kemudian ya itu karena data diperjuar belikan jadi ya masing-masing melihat ya ini kalau aku harus nyerahin data gak bisa juga lihat yang kebelahnya ya buat apa kita menyerahkan data tapi kita juga gak bisa melihat data jadi jadi masing-masing kekah dengan datanya masing-masing dan akhirnya pemerintah yang rugi karena gak bisa mengundang investor jadi itu harus punya pemahaman yang sama bahwa data ini kalau digabungkan akan menjadi sesuatu yang lebih bernilai saya pikir begitu Pak Arya baik terima kasih Mas Ani artinya disini ada multi dimensi masalah ini karena K3A sendiri gak mau memberikan data karena bila perlu lagi harus bayar kemudian pemerintah juga belum siap untuk menerimanya juga oke jadi mungkin insentif ini adalah hal yang perlu di salah satu masukan yang baik ya Mas Ani ya agar data bisa dikumpulkan dengan baik kemudian penanyaan selanjutnya Mas Diki Haris Hidayat silahkan Mas Mas Diki halo 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 makasih Mas Arya halo semuanya saya Diki saya mahasiswa PhD di NTNU Norway kebetulan topik saya tweak basis saya sih gak berkaitan dengan data tapi sebagian dari tugas saya saya mengurusi data di universitas saya di NTNU Norway jadi saya salah satu representatif untuk NTNU di discourse database di Norway discourse database itu untuk bagi yang belum tahu itu adalah repository untuk petroleum data di Norwegian Continental South pertanyaan saya ada tiga untuk Pak Sani yang pertama tadi disebutkan bahwa data migas yang data migas yang masuk ke negara itu dikelola oleh Pusdatin cuman karena keterbatasan infrastruktur dan lain-lainnya kemudian diserahkan kepada pihak tiga nah pertanyaan saya pihak ketiganya itu siapa ya Pak terus yang kedua di Permen SDM nomor 27 tahun 2006 yang tadi udah disebutkan tadi kan di pasal 5 ayat 2 dibilang bahwa masa kerahasian data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 data dibagi menjadi data dasar ditetapkan 4 tahun data olahan ditetapkan 6 tahun data interpretasi ditetapkan 8 tahun nah artinya setelah masa itu sudah lewat berarti kan sudah tidak rahasia nah kendalanya apa sampai yang sudah tidak rahasia itu kok sebegitu susah untuk didapatkan Pak yang terakhir tadi kita disebutkan bahwa setelah 4 tahun contohnya ya contoh yang dari data dasar itu kan harus dikembalikan ke pemerintah tapi ada kendala apa namanya untuk mengingatkan KHS kalau nggak salah saya mesti ditajuk di Indonesia kan ada fungsi ada yang namanya SAK Amigas nah itu apakah maksudnya SAK Amigas kan salah satu tugas kan untuk juga mengawasi operasi perminyakan Indonesia apakah itu tidak bisa juga untuk dilibatkan terima kasih terima kasih mas Diki atas pertanyaannya silahkan mas Ani tiga pertanyaan dari mas Diki siapa pihak ketiga pusdatin kemudian kenapa data yang sudah lewat masa kerahasianya yang masih belum didapatkan juga oleh pemerintah dan bagaimana tugas dari SKA Amigas untuk penyakit dan ketiga untuk mengerikan datanya ya baik jadi mitra dari pusdatin adalah patran usaha data timat bisa searching di google ada pt patran usaha data yang selama ini bagai manajemen data di pusdatin saya dengar sih kontraknya dipertimbangkan atau sudah di menjukan sebenarnya cuma ada perpanjangan karena mungkin pusdatin ingin mengelola sendiri tapi belum siap seperti itu atau mungkin nanti akan ditendarkan ke pihak yang lain jauh ini ya ketiganya adalah FND patran usaha data dia mengenai kendala dari 468 itu kendalanya sebenarnya tidak ada tupok selama ini ya selama berpuluh-puluh tahun itu tidak ada tupok yang jelas siapa sebenarnya yang harus mengumpulkan data apakah SKMIGAS atau pusdatin itu sudah puluhan tahun memang saat ini saat ini sepertinya itu sudah lebih jelas sebenarnya dari SKMIGAS akan mengumpulkan data kemudian diistirahkan ke JINIGAS dan JINIGAS akan diistirahkan ke datin tapi itu kan baru kalau sekarang ada tupoksi mengenai data itu belum lama ya katakanlah dalam 5 tahun terakhir artinya kan data yang selama ini sebelum itu itu kan tidak ada diistirahkan karena tidak ada yang mengumpulkan kecuali nanti pada saat mereka tutup warung investornya engkau ke Indonesia lalu itu ada 1-2 orang yang diminta untuk menyerahkan data dan pasti datanya enggak lengkap karena sudah orang yang tidak mau tutup warung baru menyerahkan data jadi kendalanya yang tadi saya sebutkan tidak ada tupoksi yang jelas walaupun sekarang mungkin sudah ada ya sekarang sudah mulai jelas sudah mulai ada tapi untuk data yang demikian banyak tidak berat lagi kemudian yang ketiga apa tadi ya apakah SKKMGAS tidak bisa mengumpulkan data ya saya pikir harusnya bisa ya karena kan kita setiap tahun juga proyek-proyek proyek itu harus di-closing dan harus ditutup ya harusnya begitu persetujuan persetujuan biaya closing AFE itu harusnya termasuk data itu harus diserahkan untuk kita kan ya jangan disetujui dulu closing AFE-nya biaya proyek misalnya seperti itu atau ya langsung-langsung aja setelah survei kontraktor akuisisi baik itu drilling atau survei ya kirim data langsung ke pus daten atau ke diri jenikas atau ke resi jenikas kan sebenarnya bisa aja atau data satu data atau dua data satu kopi atau dua kopi kan sama aja kan bisa di data sudah digital bisa dikirim kemana-mana jadi harusnya sih tidak ada kendala tapi ya itu apakah memang sudah ada sukses yang betul-betul jelas siapa yang mengumpulkan dan mekanismenya itu yang 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 masih rumit jadi ada itu masih ada empat tahun baru menyerahkan sebenarnya menyerahkannya nggak harus empat tahun ya time aja jadi disederhanakan aja jangan bikin sesuatu yang rumit di kita ini di Indonesia ini karena itu akan membuat banyak kali jelas sehingga orang melanggar itu jadi dibikin yang simpel-simpel aja hari ini lu survei hari ini lu kirim data kalau nggak dibikin begitu yang sekarang 468 ini pengertiannya nanti empat tahun setelah survei baru aku serahin nah selan empat tahun siapa yang ingat kalau kita pernah survei nggak ada yang ingat makanya nggak ada yang menyerahin data ya bisa seperti itu akhirnya gitu Pak Arya oke terima kasih Mas Ani artinya memang ada tumpang tindih dan kurangnya koordinasi antara lembaga negara juga ya Mas Ani nah sebelum kita lanjut ke pertanyaan saya ingin mengundang Mas Aji untuk memberikan komentar lagi Mas Aji baik baik langsung ya ya silahkan Mas Aji start video ya oke jadi kalau menurut saya memang itu di masalah di negara kita itu seringnya multisektoral yang jadi masalah jadi antar kementerian dan tadi disebutkan juga saya saya setuju dengan disebutkan tadi oleh Rasumber bahwa institusi yang berwenang saat ini itu paradigma mengelola data statis bukan data sebagai dinamik jadi kalau sudah di store simpan padahal data itu sesuatu yang living yang hidup jadi harus dikeluar dan update jadi tidak sebagai gudang gitu jadi di update nah itu yang belum ada memang kami saya menangani sendiri untuk SK Kamigas membantulah SK Kamigas itu berupaya ke sana jadi data nanti data yang hidup saat ini sudah banyak terkumpul datanya sih SK Kamigas justru melakukan di bus datin dan itu data yang yang terkini lah yang dipakai dan nantinya akan di ini kan dijalankan dengan paradigma yang tadi data itu sesuatu yang dinamik sehingga komunikasi nanti antara pemerintah dengan K3S misalkan itu bisa bisa lihat online dan update tapi itu mudah-mudahan bisa jalan tahun ini lah sebagai pilot gitu nah jadi kalau tadi ada yang berkomentar tentang apa ya mengeluarkan data itu harus ada insentif saya melihatnya begini analognya itu dengan bagaimana banyak sekali perusahaan bukan banyak beberapa perusahaan di dunia di dunia besar dunia yang deal dengan data big data mau memberikan kontribusi biaya untuk riset di sana riset di pengelolaan data itu akhirnya muncullah misalkan pusat dan sebagainya facebook dan sebagainya yang kita ini kita sebagai user tidak membayar langsung ke ke telkom berapa banyak data yang kita pakai dan kita juga kita sendiri yang memakai tidak riset juga dan membayar inilah apa namanya tambahan dana di sana biaya di sana nah dari perusahaan-perusahaan yang riset tadi itu sehingga bisa ada teknologi informasi yang bisa mengulai data besar sekali coba bayangkan seperti whatsapp dulu kan gak mungkin ada itu film dan sebagainya yang kurang besar bisa kita lihat langsung dari handphone ya karena riset-riset tadi yang masing-masing perusahaan itu beberapa perusahaan itu riset tanpa tanpa harus melihat untungnya sekarang untuk perusahaan itu tapi untuk kemajuan teknologi dulu nah nanti akhirnya setelah teknologi muncul baru mereka perusahaan-perusahaan tadi mendapatkan keuntungannya nah demikian juga dengan data di Indonesia saya pikir pemerintah bisa mengelola hal itu jadi misalkan Indonesia bagian timur Indonesia bagian timur itu sangat sulit ternyata seperti eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan start oil setelah ngebor lima sumur ternyata kosong setelah kosong sudah hengkang nah kalau ditangani sendiri oleh start oil kan berat nah kalau perusahaan-perusahaan besar itu bersama-sama gitu ya artinya sharing dana dan risk gitu untuk membiayai tentang ini data pengumpulan dan interpretasi gitu ya sehingga nanti akan digunakan bersama gitu jadi mungkin paradigma ini yang artinya harus ditumbuhkan tapi tentunya ada anglahan di pemerintah saya sepakat dengan tadi yang disampaikan di awal bahwa pemerintah mulai dulu jadi mau spend dulu nanti yang lain ikut nah hasilnya nanti bisa di sebagai data awal ya data awal nanti bisa dipakai bersama nanti setelah tertarik baru mulai bisnis jadi sisanya jualannya jangan jualan pepesan yang gak tau dalamnya seperti apa juga sedikit lah pepesannya itu sehingga bisa lebih tau kira-kira isinya bagaimana gitu jadi setengah atau sepertiga matang lah gitu kalau jualan data itu dan bisnisnya akan tumbuh kalau seperti itu ya saya kira sampai disitu dulu terima kasih terima kasih mas Haji atau seri maksudnya jadi memang harus ada paradigma yang dirubah bahwa data itu adalah sesuatu yang dinamis bukan statis dan memang harus di riset dulu teknologinya baru dijadikan profit atau untuk mencari keuntungan nah kemudian kita lanjut lagi untuk penanyaan berikutnya kepada Upik silahkan selamat siang selamat siang silahkan nama saya sebenarnya Mariana oke mahasiswa MBA Energy Management di Universitas Saberdin saat ini jadi saya mau melihat dari sisi bisnisnya dari sisi peluang bisnisnya nah kemarin kebetulan saya sempat melakukan semacam benchmarking antara UK Mexico dan Indonesia yang nantinya akan dibuka datanya termasuk melihat permainan yang barusan saja di isu pertanyaan saya sebenarnya adalah yang pertama seberapa seberapa extendnya itu oh data ini di open jadi kalau lihat dari permainan yang baru di isu itu data ini nggak boleh dibawa ke luar negeri atau dibawa ke luar negeri nah pertanyaan saya adalah bagaimana bisa ini kita bisa menjaga data untuk tidak bisa dibawa ke luar negeri karena kan kalau misalnya lihat dari internet of things digital itu data itu bisa dibawa kemana-mana tanpa mungkin tanpa bisa di track nah lalu yang kedua pertanyaan saya adalah sebenarnya pemerintah ini membuka data ini niatan awalnya itu untuk apa sih kalau dilihat dari memang tujuannya saya sudah tahu bahwa untuk mengimprove meningkatkan reserve oil and gas di Indonesia nah tapi kalau melihat dari cara permainnya itu dibuka seakan-akan saya maksudnya saya jadi agak sedikit pesimis gitu kalau itu akan mengimprove yang pertama yang pertama adalah kalau misalnya dibandingkan dengan UK sebenarnya data-data di UK ini kan tidak 100% completely open ya jadi dia tetap memberikan kembali kuasa terhadap pemilik data kalau memang pemilik datanya itu ingin men-sharing maka diatur oleh negara diatur oleh OGA kalau nggak salah nah kemudian kalau di Indonesia ini kan sebenarnya kalau dibandingkan dengan di Indonesia itu data-data yang ada yang bisa di-sharing itu kan sebenarnya seperti yang tadi dibilang data-data yang sudah dikelola itu hanya setelah 4 tahun kemudian 8 tahun setelah operasi nah kalau misalnya di UK ini memang sejak dari awal sudah bisa di-open dan memang ada kendali dari si pemilik data ini untuk mau men-sharing atau nggak men-sharing nah disini dari cara ini sebenarnya di UK itu banyak bisnis-bisnis data management yang menggunakan manfaat ini untuk menjual data itu ke public atau ke operator lain nah kalau di Indonesia kalau saya baca dari undang-undangnya itu tidak segampang itu untuk menjual data kembali lalu kemudian untuk dibandingkan dengan Meksiko kenapa Meksiko itu bisa mendapatkan manfaat dari open data ini adalah karena mereka membuka peluang untuk teknologi-teknologi baru semacam shale gas jadi dari data-data yang sudah ada data-data yang telah dikelola data-data atau reserve yang sudah pernah di explore pun mereka mencari manfaat yang masih tersimpan dari data-data tersebut ya semacam mentadaburi nah kalau di Meksiko itu sehingga agar ada orang atau ada investor asing yang tertarik karena mereka bisa shale gas nah apakah pemerintah hal-hal semacam ini itu sudah sempat dibahas dan sudah sempat dibahas ketika menggodok undang-undang ini dan sudah di-expect akan terjadi gitu dan bagaimana kalau memang ada shale gas apakah pemerintah akan membiarkan atau semacam apa ya mendukung atau bagaimana ya sekian pertanyaan dari saya terima kasih Mbak Mariana silahkan Mas Ani seberapa open data yang harus kita buka yang harus pemerintah buka ya pertama saya ingin barifikasi bahwa permen yang baru ini memang Komite Explorasi Nasional waktu itu tahun 2016 itu bisa terlibat dalam proses dari revisi dari permen tapi kemudian kan diubarkan di tengah jalan jadi di pertengahan tahun itu kita sudah praktis di bulan Agustus kita sudah dibubarkan sementara proses revisi dari permen 26 itu kan sedang berlangsung jadi update-nya seperti apa diskusinya seperti apa memang bisa kasih masukan tapi finalnya bisa jadi yang seperti yang sekarang yang Mbak bilang tadi sudah keluar ya bahwa data tidak bisa dibawa ini juga menurut saya kok jadi agak aneh juga ya kalau sudah digital sih bisa dibawa-bawa dong bisa dibawa kemana saja kalau diharuskan di di dalam negeri memang ada yang ada yang punya inisiatif data tidak boleh dibawa karena kalau begitu nanti dikerjakan di luar sehingga tidak bisa memberikan kontribusi bagi pekerja-pekerja di Indonesia seperti itu ya tapi itu kan agak naif menurut saya karena ketika data sudah digital atau yang tadi dibilang sharing ekonomi atau keberlipahan itu salah satu syaratnya adalah data digital dan itu imaterial jadi sesuatu yang tidak perlu kita perlukan lagi wujudnya secara fisik jadi cukup dengan data digitalnya saya sudah cukup jadi saya juga secara pribadi saya mempertanyakan bahwa data tidak bisa dibawa ke luar dan tidak menjadi bagian dari rekomendasi bahwa data ada di dalam negeri karena itu sesuatu yang tidak mungkin menurut pandangan saya saat ini data tidak boleh dibawa ke luar negeri sudah data sesing sudah jadi desekwai atau data yang sudah dijika bisa saja dibawa apa ambasannya jadi saya hanya bisa menanggapi bahwa ya mungkin nanti perlu ditanyakan waktu ke pemerintah ya kemudian apa sih niat buka data niat buka data tentu meningkatkan investasi yang kenapa sekarang investasinya ini sepertinya saya kehilangan kontak ya halo Arya kenapa sekarang misalnya investasi tidak menarik di Indonesia kan karena investor melihat kita ini tidak tidak worth it sehingga banyak keluhannya dari yang kita data itu 85% memang non teknis tapi yang non teknis itu kan ada keluar itu kan karena sesuatu yang tidak worth it karena secara secara cadangan secara data secara potensi investor melihatnya sudah tidak tidak berharga lagi itu yang paling yang paling penting sebenarnya buat investor apakah memang masih ada potensi yang berharga disitu kalau mengenai perizinan dan lain-lain yang sifatnya non teknis saya pikir itu itu masih bisa di masih ada solusinya sejauh ada kemenginan yang lebih yang lebih sehingga semua bisa lebih cepat masih masih jadi pertimbangan untuk investor sejauh memang ada yang berharga nah kenapa sekarang misalnya tender-tender kita enggak laku karena secara data saja tidak meyakinkan bahwa disitu ada potensi yang bagus atau yang menantang untuk eksporasi lebih lanjut itu yang yang diberi kita semua bagaimana meningkatkan investasi itu harus dengan data harus diawali dengan data jika semua orang melihat bahwa ini worth it bahwa ini memang berharga maka yang lainnya itu bisa dicarikan solusinya tapi kalau kalau dinilai sudah tidak berharga mau kita mengubah peraturan nya mau kita bilang ini sudah crossfit mau kita bilang sudah bebas pajak sekalipun saya pikir kalau yang tidak berharga buat investor siapa yang mau masuk nah yang lebih penting justru bagaimana kita menyakitkan investor bahwa masih ada potensi yang besar bagaimana bisa mereka yakin data yang bicara bukannya bukan hanya dicapan-dicapan kita jadi tujuan pemerintah tentu yang menarik investasi juga kemudian kalau dibandingkan dengan yang lain-lain memang seringkali karena media sini kan ada di undang-undang dasar 45 pasal 3-3 bahwa bumi dan air yang menyakitkan hajat ikut orang banyak kan dikuatkan negara dan itu dipegang tegur secara posesif di pemerintah bahwa segala sesuatu ya harus ada di negara sehingga kontraktor wajib menyerahkan dasarnya mungkin di negara-negara lain itu akan bisa dikatakan tidak itu sifatnya pentingan bisnis di Indonesia karena ada ada landasan negara-negara itu bahwa harus dikemasi oleh negara peningkatnya adalah data data sebagai aset paling penting dari selatu sumber daya kan yang memang harus dikemasi oleh negara itu cuman kenapa harus 468 itu yang ya itu perlu kita tanyakan juga kenapa ada angka dalam dua kali mesyu itu dua kali 24 ya 468 mediknya dari mana itu sudah ada secara statistik bahwa empat tahun itu bagaimana sebenarnya menurut saya juga harusnya dipermudas saja sesuatu yang di dunggu empat tahun itu malah nanti empat tahun udah gak ada yang ingat empat tahun gak ada yang naging empat tahun gak ada yang menyerahkan data lebih baik ya just in time mungkin lebih yang sesuatu yang simpel mungkin lebih aplikatif lebih lebih bisa dilakukan di di kita yang lain mengenai silkes dan unconventional lain itu juga mungkin harusnya dipertimbangkan bahwa satu wilayah kerja yang mengandung potensi unconventional juga bisa dikelola gitu sekarang kan masih 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 beda regime ya dia beda regime beda beda kontrak ya dan lain-lain lah jadi itu sesuatu yang berbeda kalau kita punya potensi unconventional di wilayah unconventional itu kan ada izin lagi untuk kita mengelola itu ya kalau ide saya adalah bagaimana sesuatu itu dibuat sesimple mungkin saja kalau memang ada potensi dia sudah disitu lebih baik yang mengelola sebenarnya juga ada jadi yang existing operator tentu diprioritaskan untuk mengelola yang unconventional tetapi itu belum menjadi paket misalnya di India sudah seperti itu ya two-in-one kontesional dan kontesional dalam terkwk kita masih menjadi yang berbeda baik baik terima kasih mas Sani setelah ini ada komentar tambahan dari mas Haji silahkan mas Haji baik baik terima kasih ada satu prinsip bahwa kalau data itu terbuka berarti tidak ada jual-beli lagi karena sudah bisa dilihat gratis itu satu prinsip nah memang ada perlu sampai sejauh mana data itu terbuka memang kalau di awal-awal saya pikir terbuka tidak masalah tapi setelah tidak jauh mungkin harus ada dibatasi jadi saya berpikir begini apa yang ditakutkan dengan keterbukaan data karena begini kalau ada seseorang atau institusi mempunyai data tidak setermat-setermat dia bisa menggunakan itu untuk bisnis harus punya kapital punya teknologi karena industri ini memang heavy capital sama high teknologi jadi high teknologi jadi kalau bagi saya siapa ditakutkan kalau dengan keterbukaan data itu ada seorang yang punya data kan belum tentu bisa melakukan sesuatu jadi ini tantangannya begini setunya Indonesia itu bagian barat sudah 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 banyak sekali yang di eksploitasi di sebagian timur ini kan masih perlu masih banyak lah peluangnya tetapi tidak mudah dikroyok dikroyok perusahaan-perusahaan yang yang pas dunia pun belum tentu berhasil semai itu udah banyak juga masuk di sana ternyata kosong satu hari tadi saya sebutkan juga kosong jadi itu sebuah tantangan terbesarnya didatangkan investasi banyak pun didatangkan ekspor banyak didatangkan multinasional kondisi yang besar yang berani membiayai tinggi pun juga belum tentu itu bisa membawa keberhasilan nah kalau data ini juga masih demikian mungkin kayaknya gak akan bisa itu di 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 unlock ya dibuka itu selesai saya kira terima kasih terima kasih mas Haji jadi sebetulnya apa yang perlu ditakutkan dari keterbukan data ini ya mas malah bisa mengakselerasi investasi dan ada investasi pun belum tentu bisa mengunlock resource kita kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dia kepada Halda silahkan Halda Wah tidak ada suaranya baik kalau gitu Gabi Halo ya saya sebenarnya mau ini sih agak nyambung sama pertanyaan saya sama tadi bicaraan sebelumnya tadi saya pertama-tama ada tiga sih tiga dari sebesar pertanyaan pertama saya masih penasaran peta yang awal itu itu peta dari mana karena kayak maaf ini karena saya skip tadi saya belum tahu itu dari mana terus kayak siapa yang bertanggung jawab akan hal itu karena ya seperti yang tadi mas bilang kan pasti setiap line setiap titik itu punya data penasaran aja itu punya siapa terus ada apa aja lalu kedua tadi kan disebutkan data yang pengen dibuka itu raw data dan setahu saya raw data itu kan besar sekali ya masalahnya tuh pasti salah satunya server ini mungkin teknikal banget dan Indonesia itu kan luas banget jadi pasti ya berarti butuh server yang sangat besar gitu dan dengan server yang sangat besar dengan data yang sangat besar saya kepikirannya adalah bagaimana membuat data ini secure gitu kan karena kalau misalnya semua data ini nyemplung di satu server gitu maksudnya satu badan gitu ya ada-ada resiko breaching atau segala macem yang menyebabkan data kita malah walaupun udah ada di satu tempat tapi malah jadi gak aman gitu kan saya kepikiran apakah lebih baik instead of satu pusat gitu mungkin kerjasama antar beberapa badan pemerintah jadi mereka bisa sharing resource sharing SDM sharing soal security ini juga segala macem walaupun nanti ya ujung-ujungnya pasti ada tender line juga kan keluar segala macem lalu mengenai terbuka sebenarnya menarik sih melihat kalau ngelihat dari sisi lain kalau data ini terbuka gitu kan bisa menguarengi resiko-resiko eksplorasi selanjutnya jadi kayak misalnya apa namanya ya kalau saya kebayangnya saya kurang tahu ya karena saya belum pernah benar-benar apa saya belum saya gak ngerti dari sisi company gimana tapi yang saya kebayang itu company itu datang ke Indonesia gitu kan dengan mungkin pengetahuan geologi Indonesia yang terbatas yang dia gak punya data lapangannya langsung gitu ya jadi membuat mereka susah dan akhirnya ya banyak yang dry hole dry hole dan dry hole gitu mungkin dengan keterbukaan data ini ya mereka bisa mengurangi resiko itu juga gitu kan mungkin hal itu bisa jadi salah satu selling point bukan selling point sih salah satu apa ya insentif buat mereka bahwa kalau kamu ngasih data kamu eksplorasi lagi selanjutnya ya justru itu untung buat kamu juga gitu kan bahwa nanti selanjutnya eksplorasinya bisa lebih low risknya mungkin itu salah satu pointnya tapi di sisi lain juga ya itu dia kalau kita bilang bahwa data ini terbuka terbukanya lagi-lagi buat siapa gitu apakah benar-benar secara umum kayak misalnya orang biasa gitu yang dia tidak ter ter apa ya terkoneksi dengan apapun dengan pemerintah apapun dengan apakah dengan di abadun pemerintah atau di company atau apapun misalnya dia mahasiswa geofisika tapi bukan warga negara Indonesia gitu ya dia misalnya mahasiswa geofisika di UK yang adalah orang UK gitu ya apakah dia juga berhak melihat data itu gitu kan itu kayak ada ketakutan tersendiri apakah kalau misalnya kayak gini berarti terbuka banget dong gampang banget orang bisa ngeliat data kita dan yang memiliki keahlian itu kan gak mesti terikat dengan company atau apapun bisa aja siapapun jadi keterbatasan dari keterbukaan data itu sendiri bagaimana apakah baiknya ada subscription atau seperti apa karena di satu sisi itu menguntungkan buat company yang baru akan lebih low risknya tapi di sisi lain kalau sangat terbuka ya itu dia siapapun bisa memanfaatkan data itu walaupun gak semua orang punya keahlian lalu ketiga sebenarnya tadi saya cukup menarik ngomongin sudo data gitu ya kayak bisa banget sih semua company ngasih ah sudo aja kayak gimana segala macem nah menarik banget tadi yang Mas Ani bilang kenapa gak langsung habis survei langsung ngasih sebenarnya itu itu menarik banget sih itu cukup menjawab dan mungkin kita bisa memanfaatkan kayak yang saya tahu kan setiap survei pasti ada SO security officer walaupun itu mungkin dari TNI sih biasanya kan dari tentara mungkin ada semacam kayak SO tapi khusus untuk data yang saat itu juga dia ngambil gitu loh jadi belum sempet diapa-apain datanya lalu langsung diserahkan ke nanti ke yang pusat ini itu mungkin lebih ke komentar yang ketiga jadi yang pertama tadi yang soal peta itu baik siapa kedua soal yaitu terbukanya ini sebenarnya untuk siapa seperti apa gitu terima kasih terima kasih terlebih dahulu terlebih dahulu ada sesuatu yang sederhana nilai-nilai agennya yang menurut saya berpikir data itu berat nggak seperti itu memperlukan diri kita sendiri gitu tentu tidak data bukan data adalah sharing atau connecting jadi bukan masalah bahwa data itu terkumpul statistik di satu tempat bukan bagaimana kemudahan akses bagaimana koneksi kita ke setiap data yang bisa membantu kita ini yang paling penting dan berpikirkan kembali ke segi yang bagaimana membuat semua data bisa tersharing pada pada siapa tentu tidak ke semua orang ke pihak-pihak yang berkepentingan siapa yang berkepentingan tentu ya pemerintah bisnis KS kontraktor perlu juga tahu banyak teknologinya bisa berbaik seperti apa tugas pemerintah tugas jabat-jabat yang kita bayar sebagai pemimpin kita yang kita bayar dari hasil pemimpin kita itulah tugas pemerintah berpikir bagian mekanis yang penting adalah dan prinsip-prinsipnya seperti yang penting bukan itu tidak jadi ide dasarnya adalah dikembalikan sesuatu kemana misalnya apa saya data dikumpulkan sesaat sajalah yang lebih mudah untuk mengumpulkan data waktu survei melalui atau melalui setiap hari itu tiap hari juga kita laporan kenapa tidak sekalian dikirim dari lapangan juga dikirim ke Jakarta melalui FPP melalui Google Drive atau melalui URI kita lakukan saya pikir begitu ya tentu adalah bagaimana ada hanya orang berpentingan yang yang menggunakan data ada undang-undangnya juga bahwa terakhir negara dan segala yang penting buat segerana buat mudah dibuat segerana setengah yang tidak terakhir begitu itu 10 hari terima kasih Mas Sani atas penjelasannya sedikit menambahkan untuk pertanyaan Gaby tadi sebagai perbandingan di negara lain misalnya di Australia mereka punya server namanya NoPins dimana isi dari website itu adalah semua data migas yang data yang dimaksud yang sudah kita diskusikan tadi dan tidak butuh subscription sama sekali jadi bisa langsung datang cari datanya dan download kecuali untuk data yang besar seperti data seismic yang ratusan juga nah itu harus diminta dan hanya perlu membayar handling fee ya di tempat lain ada model lain dimana misalnya di Norway yang kita butuh subscription butuh membership baru kita bisa akses data nah tentu ini ada kelebihan dan kekurangannya yang bisa kita nyatakan di perbedalam nanti nah ternyata waktu juga lah yang memisahkan kita sudah lebih dari 90 menit kita berdiskusi dan terima kasih kepada Mas Ani terima kasih banyak atas sharingnya mengenai keterbukaan data dan kita cukup tercerahkan tentang keterbukaan data pada hari ini dimana setidaknya ada tiga rekomendasi utama untuk pemerintah untuk merubah tata kelola keterbukaan data yang pertama adalah pemerintah harus melakukan penguatan pengelolaan data termasuk penguatan infrastruktur dan pembiayaan oleh negara serta penegakan aturan pengelolaan data atau ngasih kado atau ngasih apapun yang oke ya ya terbangkan paradigma baru bahwa data sebagai infrastruktur bukan sebagai objek penerimaan negara bukan pajak sehingga akses dan pemanfaatannya dapat dilakukan dengan mudah dan murah dan yang terakhir pemerintah perlu mendukung kegiatan survei umum melalui penawaran trend dan kondisi yang lebih menarik baik terima kasih kepada rakan-rakan semua yang telah bergabung dalam diskusi online ini dan jangan lupa ada seri online discussion ini di masa depan di beberapa bulan ke depan dengan alas sumber dan alas sumber lain salah satunya yang masih dalam konfirmasi kita Pak Andang Bahtiar Ketua Komite Explorasi Nasional dan kemudian setelah ini kami akan mengirimkan survei kepada rakan-rakan semua dan mohon kesediaannya untuk mengisi untuk perbaikan online discussion kita ke depan untuk rakan-rakan yang ada di Eropa dan di Inggris pada khususnya silahkan bergabung dengan IATI UK apapun latar belakangnya baik itu ekonomi hukum maupun teknikal Petro-Banggina Geophysicist atau Geologis yang berhubungan dengan migas untuk bergabung di IATI UK sesuai dengan kontak yang ada di slide dan terakhir pada bulan Oktober nanti tanggal 1 sampai 3 akan ada simposium IATMI dengan tema strategi revolusioner pengembangan lapangan teknologi dan kebijakan migas guna meningkatkan ketahanan energi dalam rangka ketahanan nasional nah disini ada call for paper deadline-nya 31 Mei 2018 bila ada yang berminat silahkan akan dipadam baik terima kasih sekali lagi untuk rakan-rakan sekalian sampai disini dulu diskusi online kita dan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati